Sikap hati-hati ditujukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam mensikapi rencana pondok pesantren untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan dengan tegas untuk sementara waktu, Bupati Haryanto belum mengizinkan pengelola ponpes bersama para santrinya untuk beraktivitas seperti sedia kala. Sikap ini meskipun berat tetapi harus diputuskan karena tidak ingin muncul kluster baru persebaran virus COVID-19. Apalagi para santri tidak hanya warga pati melainkan dari berbagai daerah di Indonesia. Bupati Haryanto ditemui ketika melakukan monitoring penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sonorejo, Kecamatan Jakenan mengungkapkan untuk pondok pesantren, instruksi masih sesuai edaran di mana menunggu petunjuk dari kemenang. Pondok pesantren masih sesuai dengan edaran saya menunggu petunjuk dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi masih, ya mungkin kalau ada satu dua itu sudah terlanjur, jadi kita pantau. Hal ini mengikuti sebagaimana keputusan dalam forum rapat koordinasi pelaksanaan pendidikan selama pandemi COVID-19 yang digelar di ruang Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati selasa lalu. Bupati-pati Haryanto dalam forum tersebut menetapkan bahwa pembukaan kembali pondok-pondok pesantren di Pati menunggu adanya petunjuk teknis dari kemenang. Suami musus Indarnani ini menegaskan untuk Kabupaten Pati belum ada izin resmi dari pemerintah pusat untuk kembali membuka sekolah-sekolah. Hal tersebut Bupati lakukan agar mereka menghentikan kegiatan semata-mata sebagai bentuk kehatian. Tim Liputan Cahaya TV